Woh-oh-oh, wayo, iya, 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 woh-oh, wayo, kakak pulau seribu, woh-oh-oh, wayo, iya, 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 woh-oh. Kabupaten Kepulauan Seribu menerima penghargaan anugrah parahita ekaprayah atau AP. Tahun 2020, kategori pertama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Republik Indonesia. Penghargaan AP tersebut diterima Bupati Kepulauan Seribu Junaidi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, secara virtual di Gedung Mitra Praja, Jakarta, Rabu 13 Oktober 2021. Bupati Kepulauan Seribu Junaidi berterima kasih atas penghargaan yang telah diberikan Kementerian PPPA dan diharapkan semakin motivasi Kabupaten Kepulauan Seribu untuk melaksanakan pengharus utamaan gender atau PUG. Kita selalu memberikan kesempatan dan apresiasi atas keterlibatan perempuan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Seribu melalui peran dan kontribusi positif, baik secara individu maupun organisasi yang ada. Hujar Junaidi Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, mengatakan penghargaan AP merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan strategi PUG. Terima kasih.